Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah teman-teman ingin membuat gambar seperti ini ya obyek foto yang dimasukkan ke dalam obyek lingkaran ataupun tulisan di Indonesia yang berwarna merah putih seperti ini Ini caranya mudah, mari kita ikuti langkah-langkah berikut ini Yang pertama, kita akan memasukkan foto ini ke dalam obyek lingkaran ini Caranya kita import fotonya dulu Di open, muncul seperti ini, di ok saja Terus yang kedua, kita membuat obyek lingkaran ini Kita menggunakan tool ini Jangan lupa waktu menarik garisnya, tekan tombol control pada keyboard Biar hasilnya, bulatnya simetris gitu ya Jadi di control, terus tekan Nah, begini ya Hasilkan ini kira-kira Terus, ini kita masukkan ke sini Nah, begini ya Kira-kira seperti ini Kalau sudah, dua gambar ini kita seleksi Jadi, masih menggunakan tool ini ya Tool select ini Ini kita drag dari sini ke sini Nah, dua-duanya terseleksi Lalu kita klik kanan Terus pilih set clip Nah, sudah jadi Mudah bukan? Nah, yang ini pun caranya sama Nah, di Indonesia ya Jadi, kita menulis dulu Tag-nya ya Di sini ya Indonesia Begitu Indonesia Kita menggunakan Kita control A ya Untuk menelaki semua grupnya Kita menggunakan Rockwell Extra Bull ini Grupnya Nah, kalau sudah Ukurannya Kita buat yang besar Sekian misalnya Nah, tulisannya sudah kita buat Berikutnya kita membuat Gambar atau objek merah putih Pakai ini ya Di sini kita buat Nah, sekian ini misalnya Terus, ini kita beri nama Kita beri warna merah Pakai ini ya Klik Nah, merah Setelah itu Objek merah ini kita duplikat Pakai Control D Kita tekan ya Control D Nah, begitu Terus Kita geser ke bawah Nah, begini ya Begini Setelah itu yang merah ini Kita ganti putih warnanya Dengan mengklik ini Nah, kalau sudah begitu Dua objek ini Merah dan putih ini Kita gabung menjadi satu ya Jadi, kita seleksi semua Begini Ya Ingat, masuk menggunakan tool ini ya Kita seleksi Terus, kita klik kanan Pilih ini yang paling bawah Group Nah, ini sudah menjadi satu objek ini ya Kalau sudah Tulisan Indonesia ini ditumpuk di sini Nah, ya Nah, ini tulisan Indonesia Di belakang merah putih ini Untuk memajukan ke atas Bisa pilih ini ya Bisa pilih ini Maju satu ya Atau tekan tombol backup Ini ya Ini ada suratnya backup Kita klik ini Nah, ini ya Sudah Jadi Kita kira-kira di sini Begini ya Kembali lagi Teman-teman ya Ini tadi Ini kan di atas Tadi merah putihnya Ya Maka diturunkan Jangan pakai back down ya Jadi tadi Merah putihnya di atasnya Indonesia Nah, yang kita seleksi tadi Yang merah putih ini Terus Merah putihnya tadi Diturunkan yang bawah Atau kalau ini misalnya Indonesia Mau diturunkan Ditaruh di belakang Yang merah putih Ya, kita tekan Back down Nah, begini ya Kalau merah putihnya Ingin ditaruh di belakangnya Indonesia Kita tekan lagi Merah putihnya ini ya Yang kita seleksi ya Kita tekan Back down Nah, begini ya Terus Ini kedua-duanya Diseleksi Sebentar ini Ditegak ditengahkan Tulisannya Nah, kira-kira demikian Terus Keduanya diseleksi Masih pakai tool ini ya Tool select ya Diseleksi Nah, dua-duanya terpilih Lalu klik kanan Set clip Nah, sudah jadi ya Dengan saya ya Nah, agar jelas Ini kita beli background Warna biru Kita tulis di sini Begini ya Terus ini Ini kan di atasan tulisan tadi Kita tekan back down Nah, begitu ya Nah, jadi mudah bukan Cara membuatnya Ini kalau di CorelDrew Namanya Power clip Nah, kalau di Inkscape Juga sama saja ya Kita bisa membuat Seperti yang di CorelDrew Ya Setemikian Terima kasih Semoga ini Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax